Halo sahabat, Assalamualaikum apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar wa dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLM TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kik. Film ini rilis tahun 2014 menceritakan tentang seorang pemuda yang suka dengan semua kegiatan yang mengacu adrenalin menggunakan kelebihannya untuk bisa menyelamatkan semua anak-anak yang menderita penyakit mematikan. Bahkan ia rela melupakan cintanya demi menyelamatkan anak-anak yang ia sayangi tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya simak alur ceritanya berikut ini? Sanya Merah selalu sibuk menghabiskan waktu untuk bekerja hingga membuat Bridges ayahnya merasa khawatir dan berusaha untuk bisa mencarikan jodoh yang tepat untuknya. Hingga ayahnya mulai membuat drama dan membuat Merah mau tidak mau menemui pria yang dikatakan oleh ayahnya. Penerbangan yang telah berhasil dilalui dengan baik membuat Himansu nyaman ketika berbincang dengan Merah di kereta untuk menuju pusat kota di London. Himansu juga mengatakan tidak ingin menikah terlebih dahulu sama seperti Merah namun kedua orang tuanya menjodohkannya dengan Merah. Mendengar hal itu, raut wajah Merah berubah dan membuat Himansu tahu kalau Merah merindukan pria lain. Namun Merah tidak mengakuinya hingga terus-menerus Himansu memaksanya untuk membuat Merah bercerita. Pria yang selalu membuat keonaran adalah pria yang bisa merebut hatinya. Pria tersebut bernama Devil Al-Sing yang biasa dipanggil Devi. Merah atau Sanya mengakui mencintainya saat pandangan pertama namun ia belum mau mengatakan secara langsung kepada Devi. Begitu juga dengan Devi yang saat itu menyelamatkan pelarian temannya Vindy di pernikahannya. Setelah pertemuan itu Devi masih ingin terus menemuinya. Tapi Sanya selalu menghindarinya dan sering mengusirnya. Semakin sering dihindari semakin Devi berani mengungkapkan kalau ia benar-benar mencintainya. Kali ini Devi kembali bertemu dengan Sanya dan lagi-lagi ia mengungkapkan kalau ia mencintai Devi. Dalam kesempatan itu juga Devi menceritakan tentang ayahnya yang merupakan salah satu mafia. Hingga Sanya tidak bisa mempercayai kegilaan yang dimiliki ayahnya dan anaknya hampir sama saja. Sanya kembali terkejut ketika melihat ibu Devi. Sama seperti puteranya dan suaminya yang banyak bertingkah konyol di hadapannya. Namun ia menyukai Sanya. Mengetahui satu keluarga merupakan pecandu alkohol, Sanya benar-benar terkejut. Sebelum pulang dengan cepat ibu Devi melamar Sanya untuk puteranya. Devi sangat terkejut dan mencoba menegaskan ia belum bisa menerima Devi menjadi istrinya. Mendengar hal itu ibu Devi malah memeluknya dan meyakini kalau Sanya adalah orang yang tepat untuk mendampingi puteranya. Kata-kata tersebut rengiang di sepanjang perjalanannya menuju kediaman. Hingga Sanya menerima lamaran tersebut dan menceritakan semuanya kepada ayahnya. Mendengar masa lalu Devi, Bridges benar-benar tidak habis pikir dengan pria yang dipilih oleh putrinya. Namun Sanya memintanya untuk bisa menemuinya saat Devi berkunjung ke rumah mereka. Mau tidak mau Bridges berbincang dengan Devi walaupun ia merasa sangat tidak nyaman. Terlebih saat Devi mengungkapkan ingin melamar Sanya sebagai istrinya. Hingga terlontar perkataan yang membuat Devi sangat tersinggung dan meninggalkan rumah tersebut. Sanya mengakhiri ceritanya kepada Himansu dan mengungkapkan kalau itu adalah kali terakhirnya ia bertemu dengan Devi. Setelah tiba di kedai kopi, Himansu menceritakan pengalamannya. Ia yang merupakan polisi memiliki banyak jam terbang untuk melakukan banyak tugas dan selalu berhasil bila diberikan misi baru oleh instansinya. Namun ia hanya satu kali mengalami kegagalan dan membuatnya kehilangan target 700 kurs yang harus ia selamatkan. Bahkan sampai saat ini ia tidak tahu keberadaan pencuri itu di mana. Bahkan ia tidak mengendalinya namun hanya mengenalnya dengan sebutan Devi. Himansu kembali meneruskan ceritanya dan mengungkap ia pernah mendapatkan sebuah paket yang isinya sangat mengejutkan semua rekan kerjanya. Himansu terkejut ketika tahu surat tersebut dari Devi. Hingga dengan cepat Himansu meminta petugas lain untuk bersiap menangkapnya. Semua petugas bergerak namun lagi-lagi mereka gagal karena Devi berhasil mencuri 50 kror dari Pandey. Himansu berpikir keras untuk bisa menemukan Pandey dan juga Devi. Sebelumnya mereka curiga karena Pandey bukanlah siapa-siapa namun memiliki uang sebanyak itu. Pandey yang telah ditemukan menangis dan mengucapkan kalau uang 50 kror tersebut adalah milik menteri. Ia juga mengungkapkan kalau Devi menggunakan topeng untuk mencuri. Menteri yang tahu uang-uangnya hilang meracau di hadapan Himansu untuk bisa menemukan Devi. Himansu mendapatkan telepon dari Devi tidak menyadari kalau posisinya ada tepat di atas tempatnya berdiri. Dan kata-kata yang ia ingat sampai saat ini adalah pecundang. Himansu mengakhiri ceritanya dan mengungkapkan ia ingin sekali menemuinya. Bahkan menggunakan kata loser sebagai petunjuk untuknya menemukan Devi. Tapi tiba-tiba Devi hadir di tengah-tengah Sanya dan Himansu menanyakan alamat pada mereka. Himansu tidak memperhatikan secara detail namun Sanya terperangah melihat kehadiran Devi di dekatnya. Himansu disambut bahagia oleh keluarga Sanya tapi ia masih teringat pertemuannya dengan Devi yang menanyakan alamat dokter Ansari yang merupakan spesialis bedah syaraf. Untuk memenuhi rasa penasarannya Sanya menemui dokter Ansari yang menjelaskan kalau Devi mendatanginya karena mendapatkan rujukan dari Jayan Verma di Delhi. Ia menderita retrograde amnesia yaitu hilang ingatan. Dokter Ansari menjelaskan kalau Devi terjatuh dari lantai tujuh. Sanya meminta izin untuk bisa merawat Devi hingga ia mengingat semuanya lagi karena ia mengenalnya. Dokter Ansari mengingatkan bantuan yang diminta oleh Sanya. Dengan cepat Sanya menemui Devi dan mengatakan ia adalah dokter pengganti dari dokter Ansari. Sanya mengatakan ia mengenal Devi dan memintanya untuk ikut ke rumahnya karena ia yakin metode ini bisa berhasil. Devi bangkit dari tempat tidurnya dan menelpon dokternya di Delhi untuk mengucapkan terima kasih karena laporan palsunya telah membuat Sanya terpedaya. Misi lain memang ia ciptakan setelah masuk ke kediaman Sanya. Brijes terkejut ketika melihat kehadiran Devi di kediamannya. Devi mulai memainkan perannya dan pura-pura tidak mengenalnya sambil menunggu Sanya menjelaskan pada ayahnya. Sementara Himansu bersama timnya terus menargetkan menangkap Devi yang diketahui mengenal Sif yang tidak ia ketahui telah meninggal ketika menjalani perawatan di rumah sakit. Namun tiba-tiba Sif bangkit kembali dan tertawa di hadapan dokter sambil menjelaskan kalau ia mampu menahan napas selama 15 menit untuk mengelabui semua tim dokter. Ia juga menjelaskan kalau ia tahu kalau Jayan dokternya telah membantu korban yang telah dirampok oleh Devi. Sif menekan Jayan untuk mengatakan keberadaan Devi tapi Jayan tidak mengakuinya hingga Sif tidak bisa mengendalikan emosinya dan menghabisi dokter Jayan. Namun ia merasa kesal karena ia tidak mendapatkan informasi tentang Devi. Pengawalan ketat dilakukan untuk pejabat penting di Polandia. Himansu dan Sif yang berada di mobil tersebut masih merencanakan menangkap Devi. Sementara Devi yang tahu keberadaannya telah dicium oleh Himansu terpaksa mengubah rencananya. Ia menemui Sanya dan Himansu yang tengah berbincang di balkon sambil membawakan sebotol minuman. Himansu menerimanya tanpa curiga sedikitpun dan bersamanya menikmati minuman tersebut sampai Himansu mabuk dan meracau banyak hal. Termasuk ambisinya untuk menghabisi Devi yang sangat ia cari. Devi yang berpura-pura mabuk mendengar pernyataan kalau Himansu tidak akan menikah dengan Sanya sebelum ia menangkap Devi. Mendengar hal itu Devi mengakui dirinya Devi dan menyodorkan kedua tangannya untuk bisa diborgol dan dibawa ke kepolisian India. Tapi Himansu tertawa mendengar hal itu dan melanjutkan menikmati minuman tersebut lalu meninggalkan Devi ketika ia merasa lelah. Himansu mengamankan gedung Charity Ball tempat Bridges memberikan sambutan kepada tamu-tamu yang datang. Semua penembak Jitu telah disiapkan di sudut-sudut strategis. Devi sendiri telah bersiap dan meletakkan semua barang-barang yang akan ia gunakan untuk aksinya. Setelah memasuki gedung tersebut, bersama Sanya ia mencoba mengalihkan petugas yang memeriksa mereka. Dalam kesempatan itu Bridges memperkenalkan Sanya kepada Sif yang juga hadir dalam acara tersebut. Dalam pembicaraannya Sif mengakui telah menghabisi banyak orang menggunakan tangannya. Terlebih orang-orang yang telah mengambil uang-uangnya. Mendengar hal itu, Deville mencoba mendekati Sif dan mengalihkan pembicaraan mereka. Targetnya ingin mengambil uang Sif. Di tengah acara tersebut, Himansu mendapatkan informasi pembeli kalung yang ia temukan adalah Sanya. Hingga ia menyadari kalau Devi adalah Deville. Hingga mencurigai Sanya menyembunyikan sesuatu darinya. Di tengah-tengah kesadarannya, Himansu tidak menyadari kalau Deville tengah memulai aksinya dan mengacaukan pertemuan Sif dan berhasil mengambil uang milik Sif. Semua petugas meninggalkan tempat itu dan beralih untuk menangkap Deville. Mereka tidak mau kehilangan buronan mereka lagi. Deville yang berhasil mengambil kendaraan melarikannya dengan kencang dan menimbulkan keonaran di jalan raya yang kebetulan masih sangat lengang. Himansu yang tidak mau kembali gagal meninggalkan mobilnya dan berlari mengejar Deville sambil mengatur strategi yang akan ia gunakan. Himansu naik ke salah satu truk kemudian melompat hingga ia berhasil tiba di atap bus yang dikendarai oleh Deville. Bus tersebut dikepung dengan semua petugas polisi Polandia termasuk helikopter yang mengawalnya karena mereka khawatir Deville melakukan hal yang nekat terhadap Himansu yang berhasil bergelantung di bus miliknya. Hingga satu gerakan Deville berhasil melempar Himansu dari busnya dan menabrakkan mobil terparkir ke arah helikopter yang terbang rendah. Melihat hal itu Deville menginjak gas bus tersebut dan berniat untuk menabraknya dan di saat bersamaan Himansu menarik pelatuknya serta Deville yang melihat hal itu langsung memainkan setir kemudi untuk pindah jalur hingga dengan cepat bus tersebut masuk ke sungai melalui pembatas yang telah ia tabrak. Deville teringat bagaimana untuk pertama kalinya ia berubah menjadi Deville. Ia yang keluar dari sebuah toko bunga terkejut melihat sepasang suami istri terjatuh dari gedung bertingkat yang ada di dekatnya. Ia menemukan secari kertas yang menuliskan tentang jati diri korban tersebut. Korban yang bernama Anil Singh dan Nandini memiliki penghasilan 30 ribu dan seorang putri bernama Jumki. Mereka sangat bahagia namun tiba-tiba Jumki pingsan dan mereka harus melarikan putri mereka ke rumah sakit. Keduanya sangat terkejut ketika tahu kalau Jumki menderita tumor ganas dan mereka membutuhkan uang banyak untuk bisa menyembuhkan Jumki. Semangat hidup mereka hancur melihat keadaan Jumki hingga mereka tidak sanggup dan memutuskan untuk bunuh diri bersama. Di dalam surat tersebut mereka menuliskan kalau Jumki telah mereka titipkan di panti asuhan. Deville mendatangi panti asuhan tempat Jumki dirawat. Sampai di tempat itu Jumki menanyakan keberadaan orang tuanya yang tidak kunjung tiba menemuinya di tempat itu. Deville tidak sanggup melihat penderitaan itu langsung memeluk Jumki dan menangis. Deville dengan cepat menemui ayahnya dan memintanya untuk mengeluarkan semua uang yang mereka miliki untuk bisa mengobati Jumki. Namun semua uang tersebut dinyatakan kurang oleh tim dokter sebanyak 11 laks. Deville diminta dokter Jayan untuk menemui komisaris rumah sakit. Sif yang saat itu menduduki jabatan tersebut. Ia mencoba mengatakan peminjaman uang 11 laks pada Sif tapi ia melihat kekejaman yang dilakukan oleh Sif terhadap karyawannya dan memberikan 100 rupiah kepada Deville yang meminta bantuannya. Deville mengucapkan terima kasih dan mengucapkan ia tidak akan melupakan yang terjadi hari ini. Deville kembali meminta bantuan kepada menteri yang merupakan ibu mertua dari Vinci temannya. Namun ia meracau dan mengusir Deville dari hadapannya. Melihat apa yang dilakukan menteri tersebut Deville hanya duduk di hadapannya sambil memohon untuk bisa membantunya. Semua terperangah dengan apa yang dilakukan oleh Deville hingga pintu hari ibu mertua Vinci terbuka hatinya dan memberikan uang yang dibutuhkan oleh Deville. Jumki mulai menjalani operasi setelah uang distorkan Deville ke pihak rumah sakit. Sementara Deville menunggu di luar ruang operasi. Namun ia terkejut ketika tahu kalau Jumki tidak bisa diselamatkan. Air mata Deville mengalir deras menatap tubuh lemah Jumki tapi ia terkejut ketika melihat Jumki membuka matanya dan memberikan isyarat untuknya mendekat. Deville menangis dan meminta Jumki untuk selalu tersenyum. Deville meninggalkan ruangan tersebut dan melihat anak-anak panti tersenyum sambil bertepuk tangan karena senang melihat Jumki berhasil diselamatkan. Telah majayan datang dan mengatakan semua anak-anak tersebut menderita hampir sama seperti Jumki. Ia meminta dokter melampirkan nama-nama anak-anak yang menderita sama seperti Jumki. Vinci yang mendengar hal itu terkejut dan mencoba menyakinkan kalau Deville benar-benar melakukan hal tersebut. Deville mengiakan dan ia akan menolong semua penderita dan menjadikan sensasi yang ia ciptakan untuk bisa menolong mereka. Sania yang tahu hal itu dari ayah Deville merasa terharu terlebih ketika ayah Deville mengatakan ia sangat bangga memiliki putra seperti Deville dan hanya kematian yang bisa menghentikan aksinya. Himansu menemui Deville yang tengah berpesta dan mengucapkan terima kasih karena aksi Himansu semua uang curayanya terendam di dalam sungai. Ia mengakui sensasi saat ia kalah sangat menyenangkan karena untuk pertama kalinya ia kalah terhadap Himansu hingga ia menyebut dirinya sebagai loser. Himansu tersenyum dan Deville yang melihat keadaan sekelilingnya tertawa karena ia telah dikepung dengan orang-orang Himansu yang diperintahkan. Deville mengungkapkan ia akan merampok dana partai tanggal 14 November sebanyak 500 kror untuk menyelamatkan anak-anaknya. Sif dan rekannya mulai menyiapkan uang partai mereka untuk bisa disembunyikan dari Deville. Himansu sendiri mengawasi pergerakan Deville dari mobilnya namun ia tidak menyadari Deville tengah beraksi melumpuhkan penjaga uang di loker Sif. Satu persatu penjaga itu dilumpuhkan hingga banyak penjaga lain yang datang memberikan bantuan untuk memberikan pelajaran kepada Deville. Deville memasuki ruangan demi ruangan untuk mencari keberadaan uang-uang yang ia incar. Namun lagi-lagi ia masih harus berhadapan dengan orang-orang Sif yang lebih tangguh dan membuatnya tersungkur berulang kali. Sif mendekati Deville yang telah tidak sadarkan diri. Ia tertawa penuh kemenangan karena akhirnya berhasil melumpuhkan Deville. Namun ia terkejut ketika Deville sudah berdiri di belakangnya dan mengatakan ia juga bisa menahan napas selama 15 menit. Deville membuka topeng di wajahnya dan mengeluarkan uang 100 rupiah yang diberikan Sif sebagai sumbangan untuk Jumki. Sif terdiam dan teringat apa yang pernah ia lakukan kepada Deville. Bahkan tanpa disadari Deville telah tahu Sif lah penyebab dari semua anak-anak yang sakit seperti Jumki. Sif mencoba menyerang Deville namun akibat penyerangan tersebut. Deville melemparnya hingga mengenai aliran listrik tinggi dan membuat Sif meninggal dunia. Deville tertawa dan penuh kemenangan meninggalkan tempat itu. Semua uang telah berhasil di bawah. Di tempat parkir ayahnya menemuinya dan menegaskan mungkin Deville tidak akan berhasil meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Ayah Deville memberikan topeng dan membiarkan Deville mengalihkan petugas yang telah mengepung tempat itu dan bersiap dengan senjata di tangannya. Ia membiarkan ayahnya membawa uang hasil rampokannya keluar dari gedung tersebut. Himansu menodongkan senjatanya dan di saat bersamaan semua anak-anaknya berkumpul dan membuat Himansu menarik perintah untuk tidak menembak. Himansu melihat semua anak-anak gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Deville yang telah menyelamatkan mereka semua dari penyakit yang mematikan. 15 November, Menteri Kesehatan yang masih ada hubungan dengan Sif merasa kesal dan memecat Himansu karena gagal menangkap Deville. Bahkan ia mengusir secara tidak hormat dari ruangannya. Himansu hanya terdiam dan terkejut ketika melihat Deville datang sebagai Deville Al-Sing dan menjadi petugas pengganti dirinya. Keduanya bersalaman seperti tidak pernah saling mengenal dan dalam kesempatan itu Deville mengungkapkan permainannya nampak sempurna dan ia berhasil membodohi semuanya untuk bisa menolong anak-anaknya. Himansu yang sudah bisa menerima alasan Deville tersenyum dan menutup semua rahasia yang ia tahu tentang Deville kepada diri Deville. Film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Cake. Deville atau Deville akhirnya mampu menyelamatkan anak-anak dan mewujudkan impiannya untuk mengembati anak-anak yang mengalami penyakit yang sama seperti Jumki. Walaupun ia harus berjuang mengalahkan musuh-musuhnya, ia pun dapat membuktikan dirinya bahwa ia mampu mewujudkan apa yang ia inginkan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung Slam TTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.